Gede-gede kan biasa ada backstage kok Kalo jam dulu gue singer, gue nyanyi Terus biasa gue makan siang dulu tuh Terus ketawa-tawa, haiii lucu-lucu-lucu Udah kita tau nih, oh Kayaknya udah mau selesain kotbah, kita baru naik lagi Terus naik lagi Terima kasih gitu-gitu Nah sebenernya hukumnya gimana kok Mungkin kadang-kadang ada yang kotbahnya Aduh boring banget nih kotbahnya, mulai-mulai ngantuk nih gue nih Kayak siapa kok Ya ada aja, ada aja lah pasti Kayak siapa tuh misalnya Iya misalnya siapa tuh Dia selalu begini kan Misalnya siapa tuh Dia punya masalah Andre tunggal kan maksud lu Iya Lalu tunggal kan juga Iya karena temen kita sendiri Kan banyak gereja-gereja yang punya rentetan komitmen yang harus dijalankan Sama para pelayannya untuk bisa tetap service, doing service gitu Bahkan gak cuman komsel, ada juga pertemuan A, ada pertemuan B Kelas-kelas AP Ada pembekalan apa Pembekalan gitu Ada persiapan perang Kayak akpol gitu Itu banyak-banyak kayak Berarti lu gak setuju dengan All Star dong kok All Star tuh gimana masalah? Misalnya ada gereja besar Dia langsung rekrut penyanyi-penyanyi Wah ini udah bawa crowd nih gitu Udah pasti bawa crowd nih gitu Tidak ada kaderisasi jadi ketua umum gitu Misalnya Ya siapa? Keceng Keceng Bonus 500 juta katanya Bonus 500 juta katanya 700 juta 700 juta Wah Berarti gua siap menyambut dengan baik dong harusnya ya Ya perpuluhan kan pasti 70 jutaan kok berarti Nah pasti tuh harusnya Apalagi kemarin nanya lagi dia nomor rekening berapa Apalagi kalo itu dia dapet nanti di Januari tahun depan Wah buasul Waduh 700 juta Gak selalu begini Gak selalu begini Gak selalu 700 ya 800 900 Tergantung Tergantung sama keadaan Iya no 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 Yang penting kan tetep ada ngasih ke gereja Cuman memang berarti kalo gitu Kalo pelayanan gak bisa sekaya lu kayaknya Susah lah Susah ya Kecil ya bayarannya Lu mana bisa pelayanan mendatangkan 7 juta jemaat kan Susah sih Susah kan Ribuan biasanya Iya kecuali lu Jangan 7 juta juga bersih Lu bikin tour ke Israel Wah Bisa itu kalo itu Bisa dapet 7 juta Revenue nya lebih daripada 7 juta penonton gue yakin kan Ya itu Nanti gue coba buat ke Mesir coba ya Nah jalan-jalan 30 bus bisa lagi Ini Nabi Musa dulu disini kan bisa berarti kok Bisa kan Bisa Bisa Buka dong kantre Ya kalo kantre bikin buka sampe ngikut tapi Hah? 40 jemaat itu yang ada di Yang penuhnya pas natal Iya Tapi kemarin penuh loh Pas gue gerinya Sekarang udah mulai konsisten Sebelum minggu ini 2 minggu lagi Berarti gue sampe nyari tempat duduk susah Soalnya pada dibalik tempat duduknya Aduh susah hanya di tempat duduknya Duduk dimana nih? Di balik gua kursinya Aduh-adah Kasian ya Karena lu kamera Hampir bergera Iya 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 Ya tapi kita gak cuman ngomongin gereja sebatas itu aja dong Kita ngomongin gereja kali ini di bagian dalemnya Pelayanannya Pelayanan service Iya kita gak ngomongin 30 bus Kita gak ngomongin 7 juta penonton Kita ngomongin gereja di dalemnya Apakah mampu menampung 7 juta cuma Kalau so far kreatif spacing gak ya Gak bisa ya Lebih kerombok Serebu aja udah hancur ya sebenernya Serebu juga udah empet-petan tuh kayaknya ya Tapi disini kita bahas gereja-gereja sebetulnya Yang peraturan itu sebetulnya gak tertulis Tapi kayaknya lebih ke adab kali ya Beberapa adab pelayan Terutama pelayan-pelayan kali Pelayan-pelayan Tuhan yang mungkin Terlihat di depan mata gitu Kan pelayan yang terlihat di depan mata itu ada Asher Ada Justin Timberley Asher Justin Timberley Asher Justin Timberley Super Bowl ini Ada Snoop Dogg Ya kan Ada Taylor Swift Ya kan Gak kening terus ada Keren juga ya gereja ya Masih juga Ada Asher Ada VRG Ya ada Asher Ada pemusik Ada WL Wasip Leader Ada pendua siapaan Pendua siapaan Pendua siapaan gak ada selalu kelihatan Oh ya tidak selalu kelihatan Selalu kelihatan itu kan kayaknya Asher sama Multimedia Gak apalagi gak Kelihatannya kalo lagi error aja Padahal nengok ke belakang Kenapa tuh? Kenapa tuh? Kalo gereja-gereja gede kan bawa kem semua tuh ke panggung Oh iya Cukup kelihatan tuh ya Nah pertanyaannya sebetulnya orang-orang yang ini nih Yang ada di kelihatan ini nih Yang tampil nih di depan orang-orang banyak cemahat ini Itu sebetulnya Apakah tetap harus ikut ibadah? Apa memang dia Boleh kayak Misalkan kayak ini Mas-mas ini nih Dia main kamera nih Ini pasti pijarannya udah kosong nih Masih nih Pas nge-m cape banget nih ya Iya Kadang-kadang handroomnya gak ada seginisnya alis aja Matanya ada tapi gak ada alisnya Udah ngantuk Udah ngantuk kadang-kadang Udah ngantuk Begitu gimana tuh? Kalau setelah gitu lah Yang pemusik misalnya Pemusik kan paling kita lihat di depan Begitu khotbah kadang-kadang suka gak kelihatan tuh Emang dia wajib mengikuti ibadah Gak kelihatan maksudnya hilang atau? Ya gak tau Gereja-gereja kan biasa ada backstage kok Kalau jam dulu gue singer Gue nyanyi Terus biasa gue makan siang dulu tuh Di bawah Jadi pas khotbah makan siang Makan siang Terus ketawa-tawa Lucu-lucu-lucu Udah kita tau nih Kayaknya udah mau selesai nih khotbah Kita baru naik lagi Naik lagi Terus naik tuh Tuhan Terima kasih Gitu-gitu Nah sebenernya hukumnya gimana kok? Apalagi yang mungkin pelayanannya maraton nih Iya Ibadah satu Ibadah dua Ibadah tiga Dari morning service sampe Malem gitu misalnya Nah apakah wajib untuk tetap ada di mimbar Mendengarkan khotbah Atau sebenernya Gimana nih konsep? Kan lelah gitu Ya Kalau mengenai hal ini Kalau saya pribadi sih Punya pandangan Maksudnya kalau Ya terlepas dari ini ya Kadang-kadang tapi Pernah ngalamin Lima, enam kali service Kalau lu kan Ya pernah dua, tiga kali service aja Memang secara ini Itu sudah capek sih Capek ya? Iya Kalau istilahnya Kalau melihat situ Apa situasi lagi Melihat Kondisi kayak gitu Sebenernya ada dua nih Menurut pandangnya Menurut pandangnya yang pertama Kalau dia memang misalkan Gerejanya adalah Let's say baru Servisnya satu lah ya Atau servis dua Servis tiga Kembali ke orangnya sih Menurut gua Kalau dia memutuskan untuk Oh gua tetap mau duduk di bangku jemaat Gua juga mau mendengarkan firman Tuhan Walaupun mungkin yang khotbahnya juga khotbahnya Sama Sama Ya tapi gua juga tetap mau belajar sesuatu yang baru Dan lain-lain Itu sih gua bilang Kategorinya udah level A Oke Ya gua dia memang punya sikap hati Oh gua disini memang untuk pelayanan Dan bukan hanya itu Gua juga mau jadi contoh Buat jemaat Sehingga pada waktu Nanti istilahnya Gua pun kembali lagi Mau memimpin pujian Ya jemaat melihat gua juga duduk disitu Mendengarkan dan Bisa relate gitu Dan itu goalnya sih yang kita pengen Tapi kalau sampai misalkan Ya oke lah Gak ada servis apa-apa Memang orangnya begitu aja ya Istilahnya udah Dia cuma satu kali kebaktian Tiba-tiba ngilang Kalau menurut gua sih Jangan begitu gitu Telepon ya Ya ini ada Pemen bola Bukan Ini ini Maka Arteta kebetulan Oh Arteta Sorry ya Sorry ya lagi Podcast ya Arteta nolong Gwanggir Dari Liga tuh Siapa Arteta Siapa Arteta Siapa Arteta Nyanyi Nyanyi Luar biasa Makan dulu gak apa-apa kok Enggak gak ini BCA ya Iya gak tau Oh surat si BCA Oh udah namanya kok Pake ini Oh kayak gate contact gitu ya Color ID Color ID Oh Nah tapi kontri kan dulu sempat menjadi pelayan muda juga Iya Di gereja bapak sendiri Main musik juga Kebetulan memang ibadahnya Tiga kali kalo tempat saya Satu setengah lapan Yang kedua setengah sebelas Yang ketiga jam Kalo selesai main musik Kebetulan saya main bass Abis itu yaudah Saya duduk di bangku jemaat sih Kalo saya Karena lu harus kok Sambil main bass Sambil main bass Soalnya kan lu anak kembala kok Kalo gak ada aneh banget Iya kan Point is maksudnya ini Mencet volume sekali kok Mencet volume turun sekali Oh iya Beres Jadi maksudnya istilahnya Kalo beneran dia kabur Karena dia memang bete Dan gak mau denger firman Itu sih udah red flag Tapi kalo capek kok Nah itu kan beda Tapi kan gak bisa dibedain Orang capek sama orang kabur Ya itu motivasi orang Ya misalnya Gue motivasi kan dia yang tau nih Bener Kalo dia misalnya emang gue cabut Karena gue capek gitu Lagi mau istirahat sekali Apa gimana Tapi kalo selalu kabur Itu yang kita masalahin kan Itu Berarti kalo misalnya 2-3 kali servis Gue cuman denger kotba Satu Satu doang Oke dong berarti Dua-tiganya gue cabut oke doang Secara praktis ya Misalkan kalo memang pun kotbanya sama Atau apa kalo dia mau memilih jalan seperti itu Ya udah Mau kita ngomong apa Memang capek juga sih kenyataannya kan Iya Tapi menurut lu oke gak kok Tapi kalo saran gue Lebih baik sih gak ya kalo gue ya Lebih baik tetap duduk Ya duduk disitu Dia istirahat kan sambil dia rest Duduk disitu ya isoknya aja Jadi Kita udah gak bisa ngomong lah Istilahnya ada Yang penting kan orang Secara penilaian Sebenernya bukan masalah penilaian orang sih Dari orangnya Dia mau duduk disana Sebagai pelayan yang mendengarkan gak gitu loh Kalo gue sih memandangnya begitu ya Makanya wah waktu duduk disana Gue juga dengerin Gue bisa dapet sesuatu juga Dari firman Tuhan Walau memang Mungkin kadang-kadang Ada yang kotbanya Aduh boreng banget kotbanya Mulai ngantuk nih gue nih Kayak siapa kok? Ada Ya kalo zaman saya muda mah banyak Ya ada aja Ada aja lah pasti Oh kayak siapa tuh misalnya Ya misalnya siapa tuh Dia selalu begini kan Misalnya siapa tuh Dia punya masalah Andre tunggal kan maksud lu Iya Kalau ditunggal gak sih gak apa-apa Iya karena temen kita sendiri Temen dia Tapi sebenernya sebenernya serba salah sih Maksudnya Kalo kita Gak kasih banyak job desk pun Mereka bisa ngasuh kayak gitu Jadi kesannya buruk Tapi kalo kita kasih kerjaan Job desk yang lumayan banyak Mungkin kesannya jadi kok Kayak kerja Mereka memandangnya kayaknya kerja ya Kalo orang-orang yang seperti itu Udah I have the job done Yaudah gue sekarang waktunya Gua duduk naik nyantai Enjoy myself Kalo memang motifnya begitu Ya keliru sih Kalo menurut gue ya Kalo memang kita datang ke gereja dalam pelayanan Mendengarkan firman Tuhan Pun juga untuk kepentingan Sebenernya membangun rohani dia juga kan Makanya kita inget perumpamaan di Matthew 13 tuh Waktu Yesus ngomong Perumpamaan tentang penabur Ada firman yang ditaburkan jatuh ke tanah yang keras Ingat gak itu Tanah yang berduri Tanah yang lembut Tanah yang lain-lain Ya berarti orang-orang ini Kalo firman ditabur ya udah gak mau denger Berarti tanahnya udah tanah yang keras itu Masuk aja enggak itu Benih firman Lalu dia ngebangun hidupnya gimana Mungkin komsel kok di komsel Ya oke Di komsel secara bisa digali lebih dalam Tapi biasanya komsel sendiri kan Menggali apa yang firman sampaikan di hari Minggu Gimana dia relate nya Kalo jaman dulu sekarang kan udah ada YouTube Mungkin bisa nonton dan lain Tapi sebenernya sih motif hati sih Dia duduk disitu mau dengerin gak? Mau belajar sesuatu gak? Atau dia memang ya udah lah I have the job done ya udah Kalo dia punya motif begitu ya ya Saya sih menghindari Dan kebetulan kalo culture di RC sendiri kan Liat sendiri pemusiknya memang duduk dan mendengarkan Soalnya menurut gue kan di gereja besar kan ada Beberapa divisi-divisi yang mungkin tidak ada di gereja kecil kok Jaman dulu gue pernah ada di divisi Parking and lift management Ya Karena saking rame nya kan Betul Jadi gue harus nyariin parkir segala macem Dan itu kan dibawa trik matahari ya Capek Terus abis selesai kayak sejam gitu Ngurusin parkiran gitu kan udah Wah itu sih udah penat banget Terus gue harus duduk dengerin orang ngomong lagi kan Gak make sense gitu kok Akhirnya kita jadi lebih milih untuk duduk di luar Dan istirahat bentar Karena pulang kan harus bertugas lagi gitu Iya kan Nah kalo begitu kok Justifikasinya gimana? Nah kalo begitu kan Gak tau deh bagaimana gereja itu Memanage pelayanya ya misalkan ya Oke kerohaniannya mereka-mereka ini Kalo dulu gimana emang kerohanian? Lu di binas secara apa? Lu gimana emang? Gua Kan lu abis ngurusin parkiran, ngurusin lift Lu gimana kerohanian? Dulu gue biasanya Gue sebagai jemaat dulu Gue ikut ibadah dulu Abis jemaat Terus gue akan ambil di service berikutnya Kalau gue Tapi ada beberapa yang memang datang hanya untuk service itu doang Dan memang hanya untuk pelayanan hari itu doang Menarik nih sudut pandangnya dia Kalo memang si Aldo datang misalkan Eh dia tau nih dia service 2, service 3 dia pelayanan Service 1 dia bangun Jadi service 1 gue jemaat gitu Bangun pagi dia duduk sebagai jemaat dengerin Itu sikap yang bagus Dia 2 dan 3 memang untuk pelayanan Dulu sebelum kecewa sama gereja Oh Dulu Jadi service 2 dateng Service 2 dateng, service dateng sebagai jemaat Service 1 gue dateng sebagai jemaat Service 2, 3 gue melayani Service 3 benerin AC Service TV Sama service over Service over Service over Service over Gue tadi gak kepikiran loh Tapi itu nice sketch menurut gue Service over Service over Bener juga Bener juga Tidak yang paling Menurutnya di kiri kanan mentok Menurut gue ya Kiri kanan mentok maksudnya Lu satu sisi kalo lu gak melayani dengan baik Lu juga kesannya juga gak baik Kalo terlalu melayani kesannya lu kayak kerja Tapi kalo misalkan Iya misalnya Kalo misalkan Andai kata gue kayak Aldo nih Gue Multimedia ceritanya lu Multimedia misalnya Tapi kalo multimedia kan terus Standby tuh Iya gak ada gantiannya kan Berarti gue harus mengisi diri gue Dengan kegiatan sehari Di hari-harinya dong Misalnya kayak komsel Atau gue ambil ibadah yang Mungkin di hari Sabtu Main sepak takraw Iya Gak hape kesana sih Lebih Sepak takraw Emang dari wajahnya kan gak keliatan Kayak pemain sepak takraw Kayak apa tuh Kayak sepak apa Terjang Berarti gue harus ngambil lagi Ibadah-ibadah yang luar minggu misalnya Gue ambil ibadah hari Sabtu Atau gue harus Fokus komsel Di hari Rabu misalnya Ya kalo kayak gitu Apakah tidak Jadi ngabisin waktu lagi Gak sih Oh maksud gue Jadi kayak kerja 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 jadinya gitu Uit gak seberapa Iya Tapi jadi harus menghabiskan banyak hari Iya Tidak bisa mengejar karir anda ya Serba salah gak sih Misalkan lu Ya gak ada juga sih Orang jadi tukang parkir Bener-bener pelayanan tukang parkir Tapi maksudnya Kalo multimedia Masa gue siangnya di Indomaret Iya makanya Maksudnya gak ada Contohnya kayak multimedia Misalnya gue kerja sebagai multimedia Juga gitu Iya Terus minggu gue juga sebagai multimedia Terus ada multimedia kan Pre-show tuh udah ngurusin tuh Iya Minggu sebelum hari Minggu tuh Iya kalo kayak gitu gimana ya jadinya ya Lah sebenernya kepentingan kita sebagai gembala kan Memastikan nih Domba-domba kita tuh Dapet asupan firman yang bagus Sehingga dia bertumbuh Itu doang gol Oke Nah sekarang gini kalo pertanyaan gue Oke yang full timer Oke harus digaji Karena dia Menggantungkan dirinya Terhadap pelayanan tersebut Pokoknya kita gak usah sebut itu pelayanan lagi lah Sehingga sudah mereka dibayar Itu pekerjaan mereka tuh As a full timer Mengelola manajemen gereja Nah bagi mereka yang part timer-part timer ini Volunteer bahasa Volunteer Mungkin gak dibayar Atau PK nya juga seadanya doang gitu Apakah Harusnya intrusif itu gitu Kan banyak gereja-gereja yang punya rentetan komitmen Yang harus dijalankan Sama para pelayannya Untuk bisa tetap service Doing service gitu Bahkan gak cuman komsel Ada juga pertemuan A Ada pertemuan B Kelas-kelas AP Ada pembukalan AP Pembukalan gitu Persiapan perang Kayak akhol gitu Aduh banyak Kayak akmil Kan akmil kita bisa jadi terlalu bintang 5 Ini katanya terlalu bintang 5 Ada wajib militer ya Buat gereja juga Iya ada wamil Cuman gak tau nih Maksudnya apakah kita harus mengikuti Semua yang ada di Anjurkan di gereja Apa kita harus pilih-pilih Apakah lu nih kok Nanti saat gereja kita besar Jadi megacorse gitu Amin aja gitu Kita aminin dulu Kita bisa dapet jumatat banyak misalnya nih Apakah lu akan mengaplikasikan Hal-hal seintrusif itu Nah sekarang lu denger dari suruh pandang gembala Yang mungkin gak pernah dibuka di mana-mana nih istilahnya ya Jadi istilahnya Kalau kita membuat kayak Kelas-kelas Atau Kelas pelayanan Adalah menurut gue hal yang wajar Tapi bukan berarti Memakan waktu yang banyak Nah Kita kalau segembalanya bijaksana kan mikirin nih Gimana caranya kita dapet dua-duanya Istilahnya kita gak membuang-buang waktu Anak-anak yang kita gembalakan juga Seiring mereka juga kan sibuk juga dengan pekerjaannya Tapi juga satu sisi kita kan Ya kayak si Aldo lah Lu kan mimpin perusahaan lu Pengen punya culture yang sama kan Dalam perusahaan lu kan Lu pengen punya istilahnya satu Orang-orang tuh di pemahaman yang sama Dan di halaman yang sama kan Caranya gimana Ya lu ajarin Betul gak Bedanya di perusahaan Mereka lu ketemu tiap hari Nah kalau di gereja bedanya Lu cuma ketemu seminggu sekali Lalu gimana dong Caranya kita bisa nyamain culture Nyamain visi Pasti bentuknya kelas lah Yang kita bikin setengah hari Dan kita harapkan selesai Nah kelas itu kalau dibikin bertele-tele Sehingga membuat banyak kegiatan Itu juga salah Jadi supaya dua-duanya dapet Ya kita bikin di waktu yang tepat Dengan metode yang tepat Sehingga gak terlalu buang waktu Tujuannya kan itu Dibikin kelas-kelas itu Tapi berarti kalau gitu Kalau gereja yang Mau majibkan kayak Seminggu sekali Harus ada pertemuan Harus dateng Kalau gak lu akan dicoret dari Itu gimana Anda tidak berpuluhan Anda tidak boleh pelayanan Ada emang kayak gitu Tidak berpuluhan Tidak boleh pelayanan Setau gue ada Universe lain Universe lain ya Setau gue ada yang bikin kayak Persyaratan kelas-kelas tertentu ya Maksudnya Baru kalau gak ikut kelas itu secara rutin Baru gak pelayanan Wah itu mesti dibedah satu demi satu sih Kalau menurut gue ya Keesensi kelas itu tuh apa Dan gimana Seperti itu Biasanya lebih ke kelas Teologis sederhana sih kok Memahami Alkitab lah Ya kayak soalnya Kalau para gembala tuh Pasti punya pemikiran Gak pengen orang yang melayani itu Misalkan Satu dia gak ngerti Hidupan kekristenan yang Apa maksudnya Kedalaman Penebusan Yesus lah Misalkan contoh sesatunya Halah mendasar kayak gitu tuh Gak ngerti Tapi nyemplung ke pelayanan Sangat disayangkan Maksudnya kalau Mungkin dipahaminya seperti gitu Jadi istilahnya Minim-minim dasar basic Ya dikasih dululah Supaya dia melayani Kenapa Kenapa dia melayani Tujuan dia pelayanan gimana Pengetahuan dasar kekristenannya gimana Itu diperlengkapi Supaya dia masuk pelayanan juga Ya enak juga Legitimasi orang bisa masuk pelayanan Setelah mengikuti Banyak sekali kelas Iya Itu yang banyak bikin anak-anak muda geras sih kok Iya Sebenernya Karena menurut Menurut saya sendiri Itu kayaknya tuh Anak muda tuh harusnya Waktunya eksplor keluar gitu loh Gak cuman terkukup di gereja doang Gak harus versatile gitu Kayak bisa apa aja gitu kan Iya Kalau bahasa mempersenjatai anak-anak ini Ya mungkin Bisa dalam waktu misalnya 3 bulan sekali Atau mungkin ya Ya Orang kemarin aja udah perusahaan Nyari kitchen crew Harus bisa pakai unreal engine Oh iya? Iya Ya sekarang Dulu kan maksudnya gak dipahami Ngeri loh Masak loh dia Iya bener Masak unreal engine Bener juga ya Seperti itu Jadi memang sih sebenernya Kalau dari sisi gembala tujuannya adalah How Untuk keep the all pelayanan ini Bisa jadi di halaman yang sama Goalnya kan sebenernya itu Tapi kalau udah sampai Se Intens Dan kayaknya setiap Intinya kan gini kan Setiap hari Hidup lu emang cuma di gereja Ya kan Ya kalau cuman sampai hidup lu Cuman ada di gereja doang sih Udah Lewat batas sih Apalagi kalau mau pelayanan Tapi dibacain dulu ya Perpuluhan sih Belum atau belum ya Ada 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 sih harusnya Ada sih harusnya gimana nih Dosa itu Ada 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 Cuman gak bisa sebut nama kan Jadi Kita bisa sebut gereja doang Jangan 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 Kita Tadi ngomong kesitu ya Berarti Kelas tadi sebenernya diintensikan Untuk itu Tapi gini kok gue mau nanya lagi Soal Motivasi Iya Gimana caranya lu sebagai Gembala gitu ya Bisa membedakan Orang-orang yang punya motivasi Hanya Ingin bersinar Ya dalam tanda kutip ya Kan ada orang yang tidak Sukses di sekuler Terus menurut mereka jalan terbaik adalah Sukses di rohani Karena Lebih muda Orang yang lebih menerima Palas-palas sedikit yaudah Gitu kan Nah dengan Mereka yang bener-bener tulus Ingin Melayani Sebenernya dari lu Dari gereja tuh Ada filtrasi itu gak sih kok? Kita tuh Kalau di tempat Pelayanan ya istilahnya Yang bisa ngukur Satu pasti waktu Makanya kita gak buru-buru Angkat orang itu Contohnya cepet-cepet Masuk dalam pelayanan Di tempat kita Kita juga gak buru-buru Kita pengen kenal dia juga Istilahnya Akan sangat lebih bagus Kalau memang datangnya Dari klubnya nih Dari komselnya Misalkan Ini misalkan kayak Kita klub Eh kayaknya Hyung bagus nih Untuk bantu disini Kita rekomendasi ya kok Dari komsel kita Untuk pelayanan disini Nah dari situ Jadi salah satu Itu bukan ujuk-ujuk dari luar Terus masuk Gak kenal tiba-tiba langsung masuk Langsung pelayanan gitu Itu kan jadinya ngeri Ngeri banget kalau seperti itu Jadi istilahnya Satu sisi pun Kita harus ngerti Bahwa pelayanan itu Enggak untuk Apa ya gimana ya Kayak diturunkan Levelnya Wah semua orang tuh Gas deh Gitu loh Ya biar gimana Berarti lu gak setuju dengan All Star dong kok All Star itu gimana maksudnya Misalnya ada gereja besar Ya Dia langsung rekrut penyanyi-penyanyi Penyanyi-penyanyi Udah bawa crowd nih gitu Udah pasti bawa crowd nih gitu Udah pasti bawa crowd nih gitu Tanpa ada Kalau kata partai itu kaderisasi Tidak ada kaderisasi Jadi ketua umum gitu Iya 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 Kayak siapa Keceng Kayak kenceng ya Bacang Jadi istilahnya tuh Bacang kecang Tapi kan memang kok Maksudnya gereja itu kan Sebetulnya Adalah tempat terbaik Untuk anak-anak tuh latihan Bener Bener Lu salahnya gereja itu gak akan digobel-gobel Iya makanya Itu kan kata lu Enggak maksudnya Gue bahkan dulu Kalau di gereja Untuk performa Untuk belajar itu gak akan ada turun kayak Uuu turun You suck Gak ada yang begitu kan Oh iya tapi kan di dalamnya ada Tapi kan Tapi kan kalo di panggung Setengahnya gak ada Lo kalo di panggung sekular Mungkin loh ada yang seperti itu Iya Tapi di panggung rohani Menurut gue Justru lebih ganas Buat gue pribadi ya Buat gue pribadi Karena ekspektasinya kan harusnya Tidak seganas itu Pada saat itu Latihan kita tuh Ada yang konsepnya adalah Nyanyi ini semua Dalam satu kebaktian Kan misalnya lagi service Terus besokan ini Kita kan ada latihan vokal Gitu-gitu lah ya Itu suara kita tuh Dipecah satu-satu tuh Karena kan per mic kan Per input masing-masing kan Terus tanpa musik sama sekali Kalo lu tanpa musik kan lu tau dong Yang fals pasti wancur banget Dan itu diperdengarkan Kesemua pelayan musiknya Itu kan menurut gue Memalukan dong Iya gak? Kalo lu mau dengerin suara Harusnya one-one-one aja gitu Iya Kalo audisi kan Biasanya sendiri Lu nyanyi gitu Gak ada orang lain Nah kalo ini Suara lu dievaluasi setiap minggu Dengan cara diperdengarkan Kesemua Musisinya Wah kok gitu? Gitu Nah Gua ngerti Itu mungkin untuk pelajaran vokal Lu harus ngerti hit and missnya dimana Dan segala macem Tapi menurut gua Seharusnya itu tidak diperdengarkan Kesemua penyanyinya misalnya Diperdengarkan terus di playback maksudnya Di playback Tapi tanpa musik Dan suara lu sendiri gitu Jadi di pecah-pecah Tujuan sampai pemusik yang denger Kenapa kalo boleh? Biar mereka Harusnya tim Berarti kayak well singer nya aja lah yang dengerin Ngapain ada musik Biar mereka bisa Memberikan input gitu kok Para musisi ini Harusnya suara lu gini Harusnya suara lu gini Jadi input lu banyak banget kan Oh berarti ya Dan kan karena since ini gede aja gede Pasti banyak pro player-pro player musik kan kok Dan saat dia ngedenger suara lu sepedestrian itu kan Sebenernya image lu udah diturunkan tuh Di saat itu juga Menurut gua Ini orang gak bisa nyanyi Ngapain kasih input Pada saat itu bahkan sampai ada konflik bahwa Yang satu bilang bahwa Nyanyi di gereja itu gak perlu selalu bagus Tapi yang penting spiritualitas baik Dan motivasi lu naik tanggung itu oke Menurut gua oke Tapi yang other side lagi adalah Another side Ini musik menurut gua Musik ya tetap musik Jadi kita harus tetap perfect pada saat itu Pada standartnya Iya pada standartnya Akhirnya salah satu Class dan keluar Karena tidak satu value Yang keluar yang mana? Yang keluar yang mana? Yang keluar adalah orang yang mendukung Bahwa spiritualitas itu jauh lebih baik Hmm Kalo gua Satu sisi Memandang kalo memang kita Pelayanannya musik Dan ada orang-orang yang merasa Dia terpanggil di dunia Kayak musik, nyanyi, dan lain-lain Salah satu indikatornya adalah Minim-minim nyanyinya gak terlalu Picinya jauh Bener-bener Gitu Jadi kalo dia mengambil pelayanan itu Picinya jauh ya sebenernya Dengan secara sopan Kita sebagai koordinatornya Atau siapanya Ya harus kasih tau Mungkin Ini bukan bentuk Pelayanan lu Karena lu Gue selalu percaya ya Kalo orang dipanggil ke satu titik tertentu Itu pasti ada gift yang menyertai dia Contoh burung dipanggil buat terbang Ya berarti burung harus punya sayap dong Udah ada within him gitu loh Udah ada di dalam dia Jadi ya memang itu sih Ada sisi pastoral Ada sisi manajemen tuh Kalo tadi belum ngomong itu Itu harusnya dari sisi manajemen tuh Pastoral Pastoral dalam artian Untuk memberitahu dia nih Eh maaf nih Mungkin pelayananmu bukan di Sini Itu pastoralnya harus masuk tuh Coba kamu atur lift deh di depan Kamu cocok di parkiran Tapi tendensi orang kadang-kadang kan Seakan-akan kayak ada leveling Dan pelayanan paling tinggi tuh Ada di mimba Di mimba Tapi itu gak bisa kita Hindari Kesampingkan loh kalo memang Yes it is gitu Nah makanya pengajaran yang harus ngomong Gembala yang harus ngomong di depan Berkali-kali dan pengajaran Bahwa pelayanan upahnya tuh sama Satu dinar Istilahnya dimana-mana Walaupun yang di depan ini keliatannya gimana-gimana ya Well sama aja Tapi Lucifer tidak memandang seperti itu kok Lucifer bilang Jadi maksud tuh temen-temen Penyembahan musik adalah yang terbaik Makanya dia mau berontak kepada Tuhan Kan bukan tukang parkir di sorga yang mau berontak Kalo pelayanan sama Suka parkirin apaan gila Kuda Unicorn Pegasus Siapa yang tau lu Di surga sebelah mana dia Di surga Pegasus Iya kan Gua parkirin unicorn Gua tuh paling inget banget Di gereja gua Orangnya bagus banget Dia ini S2 hukum Kerjaannya tuh pengacara Kotaan Paris ini ya? Bukan John LBF Udah bukan S2 hukum anyway Dia itu S2 hukum Biasanya dia fetish Astaga naga Gak gitu dong Dia tuh udah biasa mendominasi Gak gitu Dia ingin pada suatu saat Dia yang didominasi Gak gitu dong Lu ngerti gak? Iya sih Tapi enggak lah Enggak ngobrol Enggak, dia bahkan di liput pun gak mau Jadi Semua udah fetishan lu masuk juga Lu ngerti konsen gua kan? Lu biasa memimpin sesuatu Lu ingin suatu saat dibudaki gitu kan Iya sih Tapi enggak Gua Lu tau dari mana sih lu kan Bukan dia Bisa jadi disensor Nino dulu Tadi bisa jadi maksud gua Kemungkinan dia memang tidak mau Kemungkinan dia tidak mau keluar Sebagai orang yang dianggap kayak Wih gila ya Udah S2 aja Udah S2 aja Masih ngurusin gini aneh gitu Dia gak mau orang tau juga sebenernya Jadi kita taunya juga gak Bukan karena dia cerita Tapi karena Kita liat dia selalu ada disana gitu Akhirnya memeriksa sendiri Dan kalo ditanya dia jawabannya Ya lagi disini aja gitu Jawabannya gitu Oh gua kayak Oh bad Agak lain Iya tapi maksudnya Iya kalo memang orang itu Memang net melayani Harusnya apapun 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 dipelayani Iya ditugaskannya apa juga ya Oke oke aja Tapi kayak semua anak muda gua liat Aimnya tuh selalu Mimbang ya Mimbang ya Rata-rata ya rata-rata Karena Paling sering diliat gak sih mungkin ya Ya showmanship kan kayak Orang kan pengen dipuji Coba kalo asir kan gak mungkin dipuji kok Ih kamu keren banget Kecuali asir yang nyanyi Tadi temen Jasit Niberlek gitu Jasit Niber Iya Kecuali itu baru Macem-macem lah Intinya banyak orang masuk motif pelayanan Masuk pelayanan dengan motif macem-macem Maksud gua begitu Tapi dulu kok lu jaman di gereja Ya Motivasi paling banyak mau jadi apa kok Gua Ini kan kayak demand pekerjaan kan Nah lu di gereja pada saat itu Paling sering nemu Orang anak-anak muda tuh masuk ke gereja Untuk melayani jadi apa Ya gak bisa dipungkiri Memang yang ada di Mimbar Tetap kan ada di Mimbar Mau suara pales kek Mau apek kek Intinya aku ingin di Mimbar Ya kalo gak bernyanyi mungkin dia dance-nya Mungkin dia yang lain-lain yang ada di Mimbar Tamborin Jadi stand mic mungkin dia Bener Jadi pohon natal Atau yang ngangkat ini kan standinya Kayak Mimbarnya Angkat mimbarnya Ya Itu Gak tau pola mana ya Sehingga Mimbar dijadikan berhala seperti itu Ya keliru sih Sebenernya kita melayani satu motifnya ya Karena kita mengasih Tuhan Dimanapun kita dikasih pelayanan Ya kita lakukan dengan sungguh-sungguh Mestinya kan begitu Oke sekarang kalo misalnya gue ngomongin Pekerja Yang all-star third party Tapi agamanya tidak Kristen Tadi kita belum kesitu ya Iya Menanya lu nanya sama gue Apakah pandangan gue tentang all-star dan gimana-gimana Menurut gue Tergantung dari bagaimana gereja ini mau dibangun Kalo gereja ini memang dasarnya adalah panggung Ya pasti dia butuh yang all-star Berarti itu motivasi yang tidak salah Ya kalo dia memandang Dia mau membangun gereja dari panggungnya Istilahnya Ya kalo dengan motivasi seperti itu Di datang yang all-star Ya harusnya kan relate tuh Ketemu Nah tapi menurut lu kok Ini kan kita gak ngomong benar dan salah ya Ini gue nanya menurut lu Opini Ya kalo gue Gue tidak mau membangun gereja berdasarkan panggung Oke Karena gue lebih peduli kepada orang-orang yang ada di dalam gereja Dan memang Seperti itulah Menurut gue Dimana kita Menjadi gereja Yaitu orang-orang di dalamnya itu bertemu di dalam Tuhan Itu dulu dasarnya Bukan membangun panggungnya Walaupun sekarang gereja ya Sedikit banyak kan pasti yang dilihat Apanya sih Musiknya lah Panggungnya Videotronnya Ya iya gitu-gitu Tapi kita Kalo gue pribadi gue gak mau main disitu gitu istilahnya Jadi lu tidak punya motivasi untuk Memegachurchkan gereja ini? Bukan Maksud Lu maksud memegachurchkan gimana? Membesarkan gereja ini sampai sebesar-besarnya Kalo lu kan waktu itu pernah tanya sama gue Maksudnya Gambaran gereja walicers lu pengennya gimana sih? Kalo gue berdoanya biar Tuhan Gereja walicers jadi gereja yang kuat gitu loh Gereja yang kuat dari dalam dan orang-orangnya Orang-orang yang kuat di dalam Tuhan Dan kalo dalam proses itu istilahnya dipercayakan banyak orang We'll see about it Tapi bukan megachurch goal gue Engga Tapi mega youtube channel Iya Ini mau digedein channel youtube ini Biar bisa masuk ikan kopiko Iya kan Mega youtube channel ya Bisa kesitu ya Tapi sejujurnya gue juga agak risih kalo misalkan Ada kayak lagi ke gereja terus kayak Ini manue nih brave talk Ini kayak Kenapa sih udah Tapi kita lucu banget bro Ya tapi mustahnya Ya gue tau gue lucu Tapi ya gak usah dilulukan gitu kan jadi gede kepala gue Tapi kan lu belum pernah mengisi acara lu Sebagai brave talk lu Kemarin ada temen kita dateng memang katanya Mengikuti channel brave talk Karena suka dengan gayanya manuel gitu Itu gak kaget Memang banyak suka begitu Karena maksudnya Jadi musuhnya sih banyak yang gak suka Jadi jumawa ya Gak maksud Justru jadi gak enak kalo Gue gak bisa menerima pujian Jadi kayak gak usah lah ini bukan pelayan Gak maksud gue yang muji lu juga dikit Kenapa lu gak bisa terima Kan banyaknya hinaan juga we'll Anggep lah itu sebuah apresiasi kecil Dari karir lu Baju mereng nut siapa sih ngomong bulu gitu Gak maksud gue Gue ngerasa kayak ya udah Tapi untuk lu udah gak pernah pake baju tuh Merah itu Menjelek tuh baju Jelek banget tuh baju Baju gini gini sedap gitu Gak maksud gue Gue lebih kara Yaudah lah gak usah dipuji Gapapa ini pelayanan gue yang gak usah Dapet pujian gitu loh Gak usah Ya gue paham mungkin apresiasi Tapi maksudnya Yaudah gue jadi gak enak gitu Jadi lu masih gak mau show sampe anniversary kita yang berikutnya? Mau kalo kosong gapapa Sekarang lu udah harus dikosongin Kalo nanti udah bilang Lu udah tau tanggalannya Kurang lebih minggu keempat januari Ya mungkin kalo gue udah tinggi pangkatnya Bisa lah gue suruh orang lain Nanti kerjaan gue ya Nah kerjaan lu udah AI sekarang Tahun depan lah tahun depan harusnya bisa Tahun ini? anniversary tahun ini gimana sih lu? Bulan apa sih gue? Tahun ini kan udah 2024 kemaren nih Akhir tahun dong Anniversary kan tahun depan dong Jauh 2025 Oh 2025 ya Oh Januari ya Januari dong Sorry ye Sorry ye Sebarang lu Natal paling ya Natal gak tau Apalagi isiin bisa acara-acara Natal kita kan gak ngisi Tahun depan Enggak tahun ini Tahun ini Tahun ini ada Pasca ada Natal Pasca Siapa tau eh Pasca tapi lagi seting Ya gak cocok dong Pasca lagi seting Jadi kalo kembali kesitu well Namanya orang mau memuji lu yaudah Itu adalah bagian dia memang istilahnya Mengapresiasi Ya orang dia mau dateng ketemu lagi mengapa Ya gak apape Lu mau tiap minggu ada sesi ngelawak di panggung lu Lu cari tuh punchline Satu sih kita harusnya udah stress ya Ini apa lagi yang lucu ya Aduh ini Pritual udah gue bahas Iya kan udah semua Aduh harus gue bahas lagi Aduh Tapi tiap tahun menjadi menarik menurut gue Di setiap anniversary Setidaknya walaupun oke lah Tujuan gue bikin jemaat ketawa-ketawa Tapi value yang sampe selalu beda-beda ya kok ya Tahun-tahun lalu kayaknya kita lagi bener-bener ngerosting persona Masing-masing pendeta kita gitu Kembala kita ya Tahun ini kan kita ngomongin soal Seberapa penting persembahan Walaupun kita sering nyedi-nyedi persembahan Tapi sebenernya peranannya tetap penting untuk ngebangun gereja Itu visi misi Stand up di stand up fest tahun ini gitu kan Nah stand up fest tahun depan kita gak tau lagi nih topeknya apa ya kan Karena menurut gue menarik sih Akhirnya itu bisa diterima dengan baik Dan ya harapannya sih mereka jadi ingat untuk tetap memberikan persembahan ya Tapi semenjak kita menyampaikan pesan itu ada peningkatan gak kok? Puji Tuhana ada sih Ada ya? Berarti tidak sia-sia ya mas kita ya Akhirnya itu tersentuh ke kepalanya Kan kemarin di tayangan koandre minta sensor Apa tuh? Yang pas persembahan itu Gue gak sensor gak mau Jangan kok ini jangan sensor Persembahan Masukin aja tetap masukin persembahan Yang kita ngomong eh lu kalo ibadah jangan lupa kasih persembahan itu Koandre tuh dibuang aja Gak bisa Gak bisa dibuang ini Ini jangan dibuang Ada ya? Koandre minta dibuang Jangan dibuang kok ini Ini penting message yang penting untuk jemaat-jemaat yang gak pernah memberi Betul Bukan yang kita minta diberi tapi maksud gue ya masa isi Lu sadar diri lah maksud gue Iya Maksudnya seribu dua ribu gak ada sih Iya maksud gue Orang banyak juga naik bajaj Cuma lima ribu ngasih persembahan tapi inget gitu Harus memberi gitu Ya kurang lebih lah inilah gereja-gereja dalam yang bisa kita bahasnya dari segi pelayanan ya Sebenernya kedalamannya ini masih service level ya Masih service level betul Untuk deep dive lebih dalam rasanya tidak layak kami pertontonkan disini Iya karena masih ada politik-politik gereja juga ya sebetulnya Kayaknya gak layak kita bahas disini kan yang kayak diturunin ke anaknya Misalnya kayak gitu gak ada kan Jadi gak layak lah kalo kita bahas pemimpinan gereja yang dinasti gitu kan Bener-bener Apalagi si Geva tuh kan udah bakal jadi gembala Oh itu udah pasti Dinasti kan Ini kok bisa ya narasinya kesini Enggak lah anak kedua Anak kedua Anak Bungsu Anak Gepa Benahara Ngurus duit ya kan Bawa-bawa anak saya ya Iya 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 Tapi gue harapan gue memang akhirnya Brave Talk bisa jadi impact juga Kita udah cukup konsisten di season 3 kali ini Iya Dan growthnya udah keliatan lah Growthnya sudah mulai berasal Dari komen-komennya juga Gak happy lah gue happy bacanya Gue suka balesin kok pake akun gue sendiri Wah keras Iya lu memang paling narsis sih Untuk balesin semua pake akun pribadi Takutnya kalo pake akun Brave Talk kesannya jadi entitas Brave Talk tuh kayak tercemar gitu Udah tercemar sih Karena gue kadang-kadang ada yang komen gini Saya suka sekali sama pemikirannya Aldo sangat kritis Dia bilang Dia mah goblok bukan pinter Wah Dia mah goblok bukan kritis gue bilang Wah 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 Kan kamu gue pake akun pribadi tau kan Iya Dia mah kosong aja bukannya kritis mbak Karena memang kita kan kosong ya sebetulnya ya Iya Nah sebenernya gue sama Manuel tuh mencoba mewakili pertanyaan-pertanyaan dari kalian Iya Bukan kita yang paling kritis tidak Iya Kita cuma memantau pertanyaan di luar lalu kita kumpulkan lalu kita tanyakan Iya Buatnya juga ya kalo ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditulis-tulis juga Iya Bisa buat kita bahasin Karena kerasaan umum aja sih Iya Cuma jarang ada orang yang berani buat ngomong ini aja Iya Karena krisenangnya kan mungkin relate nya sama Kesopanan, Tata Rama Kalo pertanyaan kayak gitu kayak Ih sopa satunya dimana sih anak-anak ini Betul Gitu Tapi pasti nih silahkan beli tiket Brave Talk offer kita Asik Karena rencana kita udah mau buka aja nih Tanpa lokasi tanpapun Kalo nanti lokasi kan di Undown Gak ada yang tau ya Asik Lokasinya yang tau cuma orang yang beli tiket Iya yang beli tiket nanti Karena kita akan PM gitu Iya 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 Beneran Berapa duit sih kemarin kita mau jual tiket sensitif ini 75 ya 400 ya Wah Lu sape 250 ribu sape lu The weekend Berapa ya kemarin ya Cepe ya Cepe ya Ya 150 ribu lah oke lah Udah dapet makan Udah dapet makan Dan mendengarkan bincang-bincang sensitif kepada orang-orang yang berani Jadi ini kita taro disini Ya silahkan nanti ada di deskripsi di bawah semua Kalo lu mau bertransaksi apa Ini kenapa Ini kenapa Rusak Rusak-resak Rusak-resak Ya pokoknya Kalo lu mau beli tiketnya silahkan di deskripsi di bawah Harusnya udah ada ya Udah ada harus Kontak personal lah Kontak personal langsung ke Andre Tapi kok Andre itu enggak Tapi kok Andre itu enggak Kalo gak Andre tau lah nih Atau Andre Hanusa Aduh Karena ku tau engkau begitu Aduh Aduh Gak ada Andrea Padahal masih ada Andrea Herlambang Aduh Andrea Hinata Laskara Pelangi Tau gak penulis Laskara Pelangi Terlalu mis ya Terlalu mis ya Makasih sudah nonton video ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Semoga kita semua semakin maju ya Amin Udah Makin maju nih Atau Andre in the Backbone? Itu Andre Makasih udah nonton video ini Enggak masalahnya Masih disitu aja Masih berusaha lucur dengan pacaran itu Dah Thank you Otis It's It's Um Tent It's 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 Terima kasih.